Kita masuk hutan ya, jadi kemarin tempat ini banjir, nah ini jadi perahu-perahu untuk menyebrang, ini lagi masih bersandar semua. Jadi sebenarnya kemarin sini banyak sekali air hutan, cuma kita tidak sempat kena banjir ya. Nah ini airnya, dan ayam hutan dan burung-burung sini makan ini ya, buah-buah ini, nah ini buahnya, ini seperti buah kayuara atau ini, kita coba lihat di sebelah sana, siapa tahu ada. Sebenarnya ayam hutan dan hewan-hewan yang lain juga suka mengkonsumsi buah ini. Jadi kemarin ini terkenang air ya, nah ini airnya masih cukup pasang, jadi kalau banjir di sini kena air. Banyak sekali suara burung, burung perenjak. Kita coba menyusuri hutan di pinggir sungai ini. Ini kita temukan lubang labi-labi, ini kawan, ini lubang labi-labi ya. Nah ini untuk lubang labi-labi, dia pipih ini, dan ada airnya, ini lubang labi-labi. Jadi di sini tidak jauh dari perkampungan, di sini banyak sawit-sawit vokal ya. Perkampungan tidak jauh dari sini. Nah itu kawan-kawan, jauh dekat. Ini kamera sudah kita besarkan. Kita bersembunyi sini dulu, kita melihat pergerakannya. Ini kan kawan. Ini terlalu jauh ya, jadi kita besarkan. Nah ini dia. Ini bukan. Bisa senang sekali makan buah itu ya. Kita coba mendekatinya. Ketinggian itu ayam petan betina. Kita tidak bisa mendekat karena ayam ini cukup liar, kawan-kawan. Nah itu dia. Wah, cepat sekali farinya. Tidak tertangkap kamera ya. Di sini banyak sekali bekas jejak ayam petannya. Kita lihat. Nah itu. Sangat cepat sekali lainnya. Ini karena bekas banjir di sini. Sampah pada menumpuk ya. Ini kita lihat. Ini sekali bekas bekas sampah. Kita lihat. Ini bekas jejak ayam petan. Ini bekas jejaknya. Dan ini masih baru sekali. Ini. Ini. Ini saya ingat. Bagus sekali tempatnya. Kita coba cari lagi di sana. Siapa tahu bisa menemukan ayam petannya. Ini. Ini tidak bisa kita masuk ya. Tidak ada jalan. Ini tidak ribun sekali. Ini ayam petan tadi sudah menjauh. Kita coba tunggu lagi. Ini dia pasti akan mengejar. Di tempat. Buah. Taiwara tadi. Itu buah cemara ya. Tidak ada ayam. Suaranya ada di sana. Ini airnya masih tergenang. Jadi bekas bekas banjir seperti ini. Ayam hutan sangat senang sekali ya. Karena dia mencari makanan seperti cacing dan warna-warna kecil lainnya. Dia menyenangi tempat-tempat seperti ini. Apalagi ada pohon kayu arah berbuah. Di sini kayunya masih lumayan-lumayan besar ya. Nah ini. Masih besar. Ini kita temukan perkebunan KBK Lambau ini. Ini KBK Lambau. Kita coba dekat. Di sini sampah bekas banjir ya. Ini sekali. Nah ini. Ini butuh dari KBK Lambau. Jadi pohon kalip ini tidaklah semulus dari pohon kalip unggul biasanya. Dan getah dari kalip ini berwarna kuning. Dan kalip ini berat. Di kalip lambau. Nah. Di kalip lambau. Di kalip. Di kalip. Di bawah dari Belanda. Ya. Kalau kalah itu ya. ini. Ini sekali. Karet Lambau. Ini bisa kecil-kecil. Ini kita temukan buahnya. Buah dari karet lambau. Ya. Dan kita tengok. Dan kita coba aduk. Di kalip. Kain. Dan kita kain樑. Dan kita hampit. ini kas batas banjir kemarin ya ini airnya lumayan tinggi ada sekitar hampir mau 100 meter lebih ini dalamannya siapa tahu menemukan lagi ayam hutan dan kayu arah tadi situ ya itu buahnya bawah banyak sekali buahnya jatuhan gue cari saya menemukan yang hutan lagi ini banyak sekali bekas jatuh yang hutan bagi perahu selama tidak digunakan nah ianya tadi tuh laris ke sana ya susah kita jalannya menyaduri oke teman-teman cukup sekian dulu video kita kali ini terima kasih selamat menikmati